Pemirsa seorang pria tua di Asahan ditemukan tewas di kebun kelapa di desa Silo Baru pada minggu malam kemarin. Di tubuh korban tewas diserang binatang beruk karena di tubuh korban ditemukan luka gigitan di bagian leher dan mata. Arbani, pria berusia 69 tahun, akhirnya ditemukan pihak keluarga tergeletak dengan kondisi tidak bernyawa. Di perladangan kelapa miliknya di desa Silo Baru, Asahan, minggu malam. Keluarga menghubungi pihak pemerintah desa dan polisi untuk memastikan meninggalnya korban. Korban dibawa polisi ke puskesmas terdekat untuk divisum luar. Setelah diperiksa di tubuh korban, yakni di bagian mata, leher, dan telinga, ditemukan bekas luka gigitan binatang liar diduga beruk yang berkeliaran. Usia divisum, jasad korban diserahkan ke pihak keluarga. Kepala Dusun menelpon kami, ditemukannya seorang warga desa Silobonto yang setelah meninggal dunia berada di posisi jalan menuju tanah almarhum. Namun setelah masyarakat dan warga mendekat, masyarakat menemukan ada tanda-tanda bekas luka atau gigitan hewan. Untuk lukanya sendiri, itu di bagian apa aja gigitan hewan atau cakaran? Cakaran itu ada bola matanya pecah. Bola matanya pecah dan ada di bagian sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Sebelah kanan juga ada bekas cakaran. Dan ada di kaki, di kaki itu kaki sebelah kiri. Itu ada kelupas dengan diameter yang cukup lebar. Lokasi ditemukannya korban tewas masih dipasang garis polisi. Dan korban telah dikebumikan tidak jauh dari rumah duka. Dari Asahan, Ulil Ambri, Ainews melaporkan.